Ya pemirsa kita beranjak ke informasi lainnya. Guna meringankan beban warga korban banjir di lokasi penampungan yang tentunya tidak sempat memasak makanan untuk konsumsi sehari-hari. Jajaran Polres Kota Waring Barat serta organisasi Bayangkari bagikan makanan siap saji di lokasi penampungan sementara korban banjir. Kapolres Kobar, AKBP, Bayu, Wicaksono beserta jajaran dan juga pengurus Bayangkari Kabupaten Kobar melakukan pengecekan posko pengungsian yang berada di Jalan Perwira, Kelurahan Mendawai. Pengecekan yang dilakukan AKBP, Bayu, Wicaksono dan jajarannya serta pengurus Bayangkari ini guna untuk melihat serta membantu para korban banjir yang tengah mengungsi. Dalam kunjungannya ke posko pengungsian ini, AKBP, Bayu, Wicaksono serta pengurus Bayangkari memberikan makanan siap konsumsi serta peralatan balita mulai dari susu, popok, dan lain-lain. AKBP, Bayu, Wicaksono mengatakan Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian anggota kepolisian terhadap kesulitan yang tengah dihadapi oleh masyarakat di lokasi banjir. Hari ini, Polres Ketorin Barat membantu penyaluran bantuan sosial dari organisasi Bayangkari yang merupakan organisasi kumpulan daripada istri anggota Polri. Sebagai bentuk kepedulian kami dan rasa empati kami, khususnya organisasi Bayangkari ini kepada masyarakat di Kabupaten Ketorin Barat. Dan kegiatan penyaluran bantuan sosial ini juga tidak berhenti hari ini juga. Ini akan diteruskan besok, usaha juga akan kita teruskan, sampai dengan nanti seluruh masyarakat yang terdampak banjir bisa terakomodil. Selain menyerahkan makanan siap saji pada warga, dalam kegiatan ini kami juga menyerahkan bantuan berupa susu anak, pembalut, popok anak, serta keperluan lainnya. Selain itu, setiap harinya anggota polwan dan pengurus Bayangkari berbagi mengolah makanan siap konsumsi di dapur umum TNI Polri yang didirikan sebelumnya.